Lagi kan momen idul adhanima Nah biasanya emak sendiri ini seperti apa sih emak ritual khususnya gitu mungkin Kalau ritual khusus emak kalau zaman dulu nih Kalau zaman dulu sama Olga kita nyari sapi sama kambing Biasanya kayak gitu bagi-bagi deh ke keluarga, ke orang-orang terdekat Ataupun ke yatim-yatim piatu waktu dulu kayak gitu Sekarang pun sama kita setiap lebaran Mau lebaran haji, mau lebaran idul fitri selalu ke orang tua dulu Kumpul baru nanti ketemuan biasanya kayak gitu Ada kasih emak nanti kalau misalnya idul adhan sendiri ke makamnya almarhum nih emak? Kalau biasanya kalau itu emak suka datangnya malam ke makamnya almarhum Tapi kemarin sebelum idul adhan emak udah datang ke makam Dan itu alhamdulillah ibarat kata emak datangnya ditemenin sama omnya emak sama rey juga ya Sore kita datang ya ke sana abis dari rumah keluarganya Olga ketemu bapak sama ibu langsung ke makamnya Olga gitu Tapi kenapa sih emak kan dari dulu lebih memilih untuk malam sendiri lah datang ke makamnya almarhum nih emak Apa dimana alasannya? Alasannya itu satu, emak sama Olga itu selalu berkomunikasinya malam Teleponannya malam, jadi kayaknya kalau malam itu adalah waktunya emak sama Olga Dan itu setiap malam perjanjiannya kita adalah teleponan berdua Sampai Olga sampai tidur itu kita berdua deh teleponan Jadi kayaknya lebih enak gitu kalau ke malam itu lebih tenang gitu emaknya berdua sama Olga Di makam pun seperti itu, tanya nih ya Jadi kualitas timnya emak ke malam-malam sama Olga Kualitas tim, gila bahasa inggrisnya emak kan susah banget nih Kualitas tim Mak, tapi biasanya emak kan ke makam sendiri ya kan ritualnya apalagi selain malam sendiri terus biasanya ngobrol-ngobongin Hah? Sabar ya bu? Baterai ya Omilin tuh baterai Gak apa Oke Mak, biasanya ya kan mas lain, kan mas lain lebih enak malam untuk mengkomunikasinya sama almarhum sendiri Pernah gak sih ma pada saat kesitu gitu tiba-tiba ada penampakan almarhum atau mimpi ma bisa disitu gitu ma? Oh pernah kemarin, coba deh cerita deh Itu pas bekas kan nih ma? Pas lagi meninggalnya almarhum, 27 Marut Oh iya itu sehari sepuluh ulang tahun, ingat Jadi tanggal 27 Marut itu kita ke makam almarhum Sama seperti biasanya jam 00, cuma waktu itu kita agak telat Karena ada.. Mas sakit Mas juga alih kurang sehat kan gitu Jadi akhirnya kita sampai ke makam itu jam 01 Pasti jam 00 Nah pas kita mau di parkiran Mau ke makamnya kak Olga Mas juga Mas juga di atas sudut Tiba-tiba dia bilang Ih, ada ke Olga Ada Olga, rei katanya Aku bilang aja Iya ma dia seneng Kita mau kesana mungkin Kayak tanda terima kasih gitu loh Cuma Habis dari situ Ya udah Kita sampai sana jam 01 Udah kena kumpul semua Ada teman-teman juga Dari manajemen ma juga Anak-anak ma juga Semuanya ada disana Ini kita doa bareng Dan Walaupun ma sakit Ma lagi sakit Jadi ma itu biarpun sakit Biarpun hujan Kalo waktunya ma dateng Ya dateng Biarpun malem Ma gak ada takutnya ma Dibilang kok gak takut sih Dateng malem-malem ke kuburan Kalo buat orang yang kita sayang Gak ada takutnya ma Gitu Ma tapi akhir-akhir ini Selalu mimpi almarhum gak sih ma Kalo untuk mimpi almarhum Kalo ma ini Lagi kangen Ma kepok bantal aja Tiga kali ya Gimana gitu Masih dateng Dalam keadaan senyum Dan banyak Gatau dia orang-orang Selalu ketemu ma Yang orang-orang pinter nih ya Bener ya Gatau dia orang-orang Maksudnya Orang-orang yang mengerti dunia lain Selalu bilang Ma Olga gak pernah jauh dari ma Gitu Ngomongnya gitu Tapi kan Kita udah beda ala Ma bilang gitu Ya udahlah ma Pokoknya Olga sayang sama ma Olga kangen sama ma Kata mereka begitu Ma Oh iya emang ma Sama Kalo masalah kangen Masalah rindu Ya Dan dulu Gak akan Tergantikan lah Anak paling terbaik The best Itu Olga Syar Putra Terkatiin Pemertian ya ma Iya Tapi akhir-akhir ini juga Ada yang sempet dimimpin Buka Olga Anaknya emak juga Kak Zanza Oh iya Anakku Zanza Bella Amma Dion Putra Didatemin sama Olga Tapi senyum aja Olga nya Baru-baru kemarin ini Iya baru-baru kemarin Buka pintu Dia buka pintu senyum Ngebukain pintu yang Zanza Dia bukain pintu Buka pintu Langsung ngongol Zanza Bella Dia bilang Kok ada Olga Kaget dia gitu Tapi Olga nya senyum Sama dia Cuman senyum Gak ngomong Kalo sama Dion Juga gitu Cuman senyum Tapi gak ngomong Jadi ada beberapa anak emak juga Yang udah dimimpin sama Olga Ada juga yang lucu Tentang mimpi Emak inget gak Mas waktu di Singapura waktu itu Yang Waktu Kak Olga itu Apa ya Drop ya Gak bisa bangun ya Emak kangen kan Enggak Bangun dong Emak kangen sama mata kamu Kata emak Terus gimana emak Oh iya itu dulu Itu dulu kejadiannya Jadi Olga waktu itu dalam keadaan Lagi koma Emak bilang Enggak Matanya merem lulu Melek dong Emak kangen liat mata Olga Gitu kan Eh Enggak taunya Pas Pas jam 3 pagi Emak kaget Tiba-tiba Ada mata Olga Depan muka Emak kaget Emak bilang Ih Kok ada matanya Olga Besokannya emak dateng lagi Ke rumah sakit Emak bilang lagi emak Olga Gah Emak gak mau Olga dateng Dalam mimpi emak Emak maunya Olga sekarang Matanya melek Bukan dalam mimpi emak Olga melek gitu Jadi Olga itu Setiap emak ngomong Yang kayaknya dia denger Respon gitu ya ma Iya Respon Jadi cepet banget Minta hari itu Minta ngeliat mata dia Malamnya ditonggoli matanya dia Itu kejadian yang memang terjadi Sampai sekarang Ini kayak sekarang Kalo kemana-mana ma bawa Buku Yasinnya Olga Kenapa nih ma ya kan Selalu membawa nih ma buku Yasinnya Ini Bikin tenang aja sih Masa lebih deket kali ya ma Kalo gelang ini Olga warna biru ma warna merah Kita belinya barengan Kapel ya Kapel Bisa diceritain kasi ma ya kan Kalau beli gelang itu dimana gitu ma Kita belinya di Singapur Belinya Singapur waktu itu ma Ma aku beli warna ini Ma warna ini Kita belinya bareng Belinya bareng Sampai sebegitunya ya ma Iya lah Cinta abadi saya sama Olga Jadi kalo ada orang yang bilang Ma pera cinta sama Olga karena duit Aku kenal Olga Belom Olga punya uang Belum jadi apa-apa ya Belum jadi apa-apa Ibarat kata Aku sayangnya Biar orangnya udah ga ada Sampai detik ini Aku tetep sayang sama beliau Sampai sekarang ini Sayang sama keluarganya Olga Ga ada yang bisa misain aku sama Olga dan keluarga Terserah kalo orang mau ngadu domba Mereka yang rugi Aku rasa mereka tidak akan pernah terpengaruh Karena keluarga Olga tau aku seperti apa Aku juga tau keluarga Olga seperti apa Dan Olga sendiri yang pernah menitipkan sama ma Kalo gue meninggal duluan ma Tolong jaga keluarga gue Tapi kalo misalkan lu yang meninggal duluan ma Entar anak lu Sama keluarga lu gue yang jagain Tapi kalo laki lu pasti berkawin lagi Itu urusnya kata Olga ngomongnya kayak gitu Cuman ma bilang ini Kok omongan dia kenyataan ma Kayaknya siapapun yang di kolobang milik Ketu ke atau siapapun Remy siapa Kalo ada urusannya bapak atau ibu Ada yang nyongel Ma yang maju Karena itu udah janjinya ma sama Olga waktu itu Ma sedikit dong ma Itu sejak kapan sih ma